Saudara pakar Telematika Roy Suryo menduga sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap 2024 yang digunakan KPURI tidak layak pakai. Ia juga menyebut ada sejumlah kejanggalan pada sistem tersebut. Kejanggalan yang dimaksud adalah ketika Sirekap mengalami perubahan software berulang kali padahal proses rekapitulasi tengah berlangsung. Bahkan Sirekap yang didownload antar petugas KPPS berbeda sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan. Roy Suryo juga menduga pada hari pemungutan suara aplikasi Sirekap bukan mengalami peretasan seperti yang dikatakan KPURI, namun sengaja dimatikan demi kepentingan salah satu paslon. Sirekap ini sebenarnya adalah sistem yang berulang kali mengalami perubahan ketika sudah dijalankan. Ibaratnya pertandingannya sudah bermain, softwarenya diperbaiki. Sehingga membuat orang yang tadinya mendownload Sirekap ini pada awal Januari yang didownload oleh KPPS-KPPS itu tidak sama. Jadi kesalahannya bisa masif karena tidak sama. Yang satu mendownload versi 2 poin sekian, yang satu mendownload versi 2 poin. Dan ini ada 10 kali dalam catatan saya, nanti catatannya akan saya beberkan. Yang kedua adalah, kenapa saya bilang tidak layak. Ketika tanggal 14 Februari, hari krusil pemilihan, Sirekap ini seolah-olah ada serangan hacker. Saya bilang seolah-olah karena itu diakui atau dikatakan oleh saudari salah seorang komisaris KPU. Satu-satunya wanita, saya nggak perlu sebut namanya, ada di sana. Katanya KPU di-hack. Sebenarnya bukan di-hack. Tapi memang dimatikan. Kenapa dimatikan? Karena ada kepentingan untuk memasukkan skrip. Skrip itu istilah teknis, komputer. Untuk memasukkan program, bahasanya memang program colongan gitu ya. Yang program tersembunyi, yang di mana itu bisa dikondor. Dan? 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 Terima kasih.